Halo semuanya, Puji Tuan ada satu produk lagi yang sangat membantu saya dalam berkarir, bermusik ini dan pertama kali saya pakai ear ini tahun 2016, akhir kayaknya deh, ditawarkan sama Ricky dan saya selama ini pakai ear yang dibuat di luar Indonesia, merek-merek terkenal dan legendaris, tapi ada satu yang patah, ada yang satu yang rusak di dalamnya gitu, jadi saya coba dan ternyata enak banget, kurang lebih bentuknya kayak gini nih, hitam gini. By the way, ini ear plug-nya saya sebutnya, ini nggak ada suara lain, ini hanya sekedar untuk menjaga telinga kita, untuk meredam dari bunyi-bunyi yang nggak perlu didengarkan langsung, karena teman-teman kalau mau main drum, telinganya harus dijaga. Saya pakai ear ini berbulan-bulan dan enak-enak aja gitu kan, tapi saya bilang kayaknya agak susah soalnya kelilit-kelilit nih kalau baru keluar dari case, dan terus Ricky berbaik hati ngirimin saya yang ini, silver dengan jenis kabel yang baru ini, dan hasilnya jauh lebih enak, nggak pernah ada kelilit-kelilit yang berlebihan, soundnya juga somehow lebih enak. Terus tiba-tiba dikirimin lagi yang warna biru ini, dan saya nggak tahu sugesti warnanya bagus mungkin nih, tapi saya ngedengernya lebih enak lagi, dan again nggak pernah ada masalah terlilir berlebihan, jadi misalnya baru nyampe venue berapa detik gitu, berapa menit harus langsung mulai, keluarin dari case gitu, nggak pernah ada masalah, dan enak banget sih, warnanya juga bagus. Beberapa bulan yang lalu saya dikirimin yang ini, terus enak saya bingung, buat apa lagi yang sebelumnya udah enak banget, tapi ternyata teknologinya beda lagi, yang pasti high, mid, low-nya tuh terdengar lebih jelas, jauh lebih enak, jadi udah nggak ada kekurangan lagi sih ear ini, dan pasti durabilitinya juga lebih kokoh ya, nggak boleh, kuat banget nih. Untuk lebih lanjut, penjelasannya ada di description, teman-teman bisa bagai sendiri, jadi para drummers dan musisi pada umumnya penting banget untuk pake ear ini. Selera sih kalian mau pake yang headphone besar gitu, atau ear, kalau saya sih pake ear karena lebih manusiawi secara bentuk, dan saya nggak mau rambut saya rusak karena headphone besar itu loh gitu. Jadi di video-video saya, saya selalu pake ini, kemarin ada yang komen soalnya harus dilindungi telinganya, saya udah pake, mungkin nggak keliatan. Ini yang paling sering ditanyakan, nomor satu adalah yang didengar apa aja. Nah, nggak selalu ada metronom teman-teman, kalau untuk drum interpretation saya di Youtube, 95% itu nggak pake klik. Saya cuma denger lagu aslinya aja, jadi yang teman-teman denger sama yang kayak yang saya denger. Karena menurut saya, di lagu-lagu itu sudah ada yang memberikan ku temponya seberapa sih, bahkan perpindahan-perpindahan itu, puji Tuhan nggak jadi masalah tanpa klik sekalipun. Tapi ada beberapa lagu yang susah banget, mungkin bukan sekedar temponya lambat, tapi somehow menyulitkan saya harus pake klik. Ada beberapa lagu yang pake klik, lagu ini saya pake klik. Terima kasih telah menonton! Nah, yang kedengeran apa aja? Tergantung sebetulnya kita setnya gimana? Metronomnya mau sebesar apa, gitarnya seberapa, bassnya seberapa, vokalnya tolas-tolas dikecilin aja, gitu kan. Sebetulnya kita bisa atur sendiri yang kita mau denger. Intinya cari yang nyaman. Enaknya pake ini menurut saya adalah kita fleksibel mau buka-buka. Biasanya saya ada di belakang sih kayak gini. Ke satu, mau denger ada apa sih yang terjadi. Jadi nyaman banget. Terima kasih, Mbak Doriki. Terima kasih, RdM Music.